Masa sih? Masa sih? Masa sih? Tidak hanya di Indonesia, berbagai negara di dunia juga memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Sebagian ada yang mirip dengan Indonesia, sisanya ada yang berbeda. Permainan tradisional di berbagai negara merupakan salah satu warisan dunia yang penting. Secara tidak langsung, permainan tradisional di setiap negara pasti memuat keunikan dan kebudayaan dari masing-masing negara tersebut. Masa sih? Yuk kita simak permainan tradisional di beberapa negara. Masa sih? Tuho adalah permainan tradisional dari Korea yang dimainkan dengan cara melemparkan anak panah atau tongkat yang panjang ke dalam sebuah tempayan atau lubang dari jarak yang jauh. Berbagai jenis dan ukuran tempayan digunakan dalam permainan ini. Ada yang menggunakan botol, toples, ataupun ember. Panah atau tongkat yang digunakan pun bervariasi. Permainan Tuho pada zaman dahulu populer di istana. Dimainkan oleh orang-orang tua, anak-anak dari lingkungan bangsawan, ataupun rakyat jelata. Pada saat ini, Tuho masih dimainkan oleh warga Korea, khususnya pada hari-hari libur tradisional. Permainan ini dapat melibatkan banyak peserta atau dua orang saja. Umumnya benda yang digunakan adalah anak panah yang matanya dicat dengan warna merah atau biru. Anak panah dapat bervariasi dalam ukuran panjang dan bentuk. Pemain diberi sejumlah anak panah. Jarak melempar panjangnya dua setengah ukuran anak panah. Pemenang ditentukan dari siapa yang dapat melempar tepat sasaran dengan jumlah yang paling banyak ke dalam lubang dan berhak mendapatkan hadiah. Masa sih? Jika sering menonton kartun Jepang, akan ada beberapa karakter yang memainkan sebuah bola yang kemudian ditangkap menggunakan tongkat berbentuk seperti pedang mini. Permainan ini disebut Ken Dama. Ken Dama adalah salah satu permainan tradisional Jepang yang melipatkan bola atau tama dan tongkat yang terbuat dari kayu atau ken. Tongkat tersebut memiliki tiga buah mangkuk yang berbeda ukuran, yaitu mangkuk paling besar bernama Ozora, kemudian mangkuk paling kecil bernama Koizora, dan mangkuk yang berada di paling bawah yaitu Tsuzura. Cara memainkannya sangat mudah, yaitu pemain bisa melemparkan bola dan kemudian ditangkap menggunakan salah satu mangkuk yang ada di tongkat. Namun itu adalah cara yang paling basic, karena memainkan permainan tradisional Jepang ini memiliki banyak variasi teknik yang luar biasa. Di antaranya adalah teknik Ozora, Toudai, Nihon Isu, Sekai Isu, dan Rousoku. Di Jepang, permainan ini dianggap sebagai olahraga dan juga masuk ke dalam pendidikan sekolah dasar. Memainkan kendama memang seru, karena terdapat banyak teknik untuk memainkannya, dan jika serius, kita bisa mengikuti kontes kendama. Tidak hanya di Jepang, namun juga internasional. Anda tertarik untuk mencoba permainan ini? Gili danda merupakan permainan tradisional yang berasal dari India. Permainan ini serupa kriket yang dimainkan dengan memakai kayu panjang yang disebut danda, dan juga kayu pendek yang disebut gili. Tugas pemain adalah memakai danda untuk memukul lemparan gili sejauh-jauhnya. Pemain berdiri dalam lingkaran kecil, lalu menyeimbangkan gili di atas batu dengan posisi miring, dengan satu ujung gili mengintuh tanah, sementara ujung lainnya berada di udara. Pemain kemudian menggunakan danda untuk memukul gili di ujung yang terangkat, yang membuatnya melambung ke udara. Ketika gili berada di udara, pemain memukulnya sejauh mungkin. Bila berhasil, pemain harus berlari sekencang mungkin untuk menyentuh titik yang sudah ditandai di luar lingkaran bermain, sebelum gili diambil oleh lawan. Tidak ada area spesifik untuk gili danda, dan tidak ada jumlah pemain yang dibatasi. Satu-satunya cara tim lawan menghalau pelari tersebut, ialah dengan menangkap gili sebelum pemukul sampai ke titik yang ditujunya. Kraftball atau bisa disebut powerball adalah olahraga tim yang berasal dari Flandria di negara Belgia, dan saat ini hanya dimainkan di negara tersebut saja. Olahraga ini dimainkan di lapangan berukuran 26x14 meter. Garis di luar lapangan, sepanjang lebar lapangan dianggap sebagai garis gawang. Bola yang digunakan adalah bola berkulit besar dengan berat 4 kg. Pemain wanita bermain dengan bola 2 kg, dan anak-anak bermain dengan bola 1 kg. Bola dapat dilemparkan dengan dua cara. Pertama, lemparan leher. Bola dilempar dengan kedua tangan diangkat dan pemain menghadap ke depan. Kedua, lemparan belakang. Bola dilempar ke belakang di atas kepala. Poin dicetak dengan melemparkan bola ke area gawang lawan. Gol yang dicetak menggunakan lemparan leher diberi 1 poin, dan gol yang dicetak menggunakan lemparan belakang diberi 2 poin. Tim yang memiliki bola boleh melemparkannya 3 kali untuk memindahkan bola ke area gawang lawan dan mencetak gol. Lemparan pertama dimulai dari garis lemparan bebas, dan dua lemparan berikutnya akan dilemparkan dari bola memantul selama lemparan sebelumnya. Jika tim lawan menangkap bola, atau jika tiga lemparan sudah selesai, tim lawan mendapatkan kepemilikan bola. Satu pertandingan dimainkan antara dua tim, dengan empat pemain di setiap tim, dalam dua periode selama 25 menit. Masa sih? Jika Anda suka bermain monopoli atau ular tangga, Anda pasti akan berminat untuk mencoba permainan yut nori dari Korea. Yut nori merupakan permainan kuno Korea yang sudah berusia ratusan tahun. Kata yut berarti tongkat, sementara kata nori adalah permainan. Pada dasarnya yut nori mirip monopoli. Tapi, alih-alih memakai dadu seperti permainan modern, yut nori menggunakan empat tongkat kayu atau yut stick, yang memiliki satu sisi datar polos, dan satu sisi bulat, dengan gambar serta token, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemain. Jika token hilang, atau tidak lengkap, maka dapat digantikan dengan kancing, batu, koin, ataupun kelereng. Cara memainkan yut nori pun cukup sederhana. Ambil empat batang di satu tangan, dan biarkan mereka jatuh di sekitar papan permainan kain, yang disebut malpan. Malpan sendiri terdiri atas 29 stasiun atau perhentian. Bentuk geometri bulat dari papan permainan yut nori, merupakan simbol dari tata surya. Stasiun besar di tengah menunjukkan bintang utara, dengan 28 stasiun di sekitarnya, menandakan rasi bintang. Pada persimpangan jalan di malpan, terdapat 5 stasiun yang lebih besar dari yang lain. Ketika token pemain mendarat di salah satu stasiun ini, pemain dapat mengambil jalan pintas melalui pusat papan. Pemenang yut nori adalah pemain yang berhasil mendapatkan semua token, melintasi semua stasiun. Masa sih? Masa sih? Masa sih?